Intro Saudara saat ini saya sudah berada di ruang utama gedung DPRD Kopaten Gianyar dan kita akan menyaksikan secara langsung rapat paripurna pengambilan janji dan sumpah anggota DPRD Kopaten Gianyar periode 2019-2024 dalam Pelangi Dewata edisi liputan khusus hanya di Kompas TV, independen dan terpercaya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa jabatan 2019-2024 pada hari ini Senin 12 Agustus 2019 dimulai. Kabupaten Gianyar kembali memiliki perwakilan rakyat yang baru untuk duduk di kursi dewan. Rapat paripurna pembacaan janji dan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2019-2024 dipimpin Ketua Sementara DPRD Gianyar Wayantagal Winarta. Bagi kami, mengembangkan kepercayaan rakyat Gianyar selama lima tahun merupakan suatu amanah. Dan kami merasa bersyukur karena sepanjang menjalankan tugas, senantiasa memperoleh petunjuk, tuntunan, serta bimbingan dan perlindungan dari desa Nyang Widivasi, Tuhan Yang Mahasir. Hadir menyaksikan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, Purku Pimda Kabupaten Gianyar, UPD di lingkungan Pemkap Gianyar, hingga para tokoh dan perangkat desa pekeraman di Kabupaten Gianyar. Pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Gianyar diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Bali oleh Sekretaris DPRD Gianyar, Wayan Artana. Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Gianyar dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar didampingi Sulinggih di Ruang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar yang dirangkaikan dalam acara Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Gianyar Masa Bakti 2019-2024. Pembacaan Surat Keputusan Gubernur Bali oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gianyar Bapak Iwayan Artana SHMM Dengan hormat disilahkan. Keputusan Gubernur Bali nomor 1805-01-DATAR-A-HK-2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Bali menima A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu menetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar lima tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024. Ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan tahun 2019-2024 ditetapkan di Dain Pasar pada tanggal 5 Agustus 2019 Gubernur Bali cap ditandatangani Wayan Koster. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta 2. dan seterusnya 21 yang bersangkutan Lampiran keputusan Gubernur Bali nomor 1805-01 garis datar A garis miring HK garis 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar masa jabatan tahun 2019-2024 nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar yang diresmikan pengangkatan keanggotaannya masa jabatan tahun 2019-2024 1. DRSI Ketut Astawo Suyasa Partai Gerakan Indonesia Raya asal daerah pemilihan Gianyar 1 2. Inyoman Alit Sutaria SHMH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 1 3. Loh Suci Ningseh SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 1 4. Iwayan Gede Pradnyana STP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 1 5. Iwayan Karmo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 1 6. Imade Sutejo Partai Golongan Karya Gianyar 1 7. DRSI De Bagus Gage Adi Saputra MSI Partai Demokrat Gianyar 1 8. Ngakan Ketut Putra Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Gianyar 1 9. Igusti Ngurah Kapidada SE Partai Gerakan Indonesia Raya Gianyar 2 10. Nimade Ratna DSE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 11. DRSI Wayan Tagal Winarte Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 12. Igusti Nyoman Yase SPD MFIS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 13. Iwayan Sudiartana SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 14. DRSI Madi Wardane Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 15. Gusti Ngurah Madi Serana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 16. Dewa Gede Agung Pastike Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 2 17. Igusti Ngurahano Master SE Partai Golongan Karya Gianyar 2 18. Iketut Jata SH Partai Demokrat Gianyar 2 19. Iketut Sudarsana STMSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 20. Putu Gede Pebriantara SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 21. Iketut Sumadi SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 22. Iwayan Suarjaya SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 23. Iwayan Wiarta SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 24. Desa Putu Tirta SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 3 25. Iwayan Arjono SIP Partai Golongan Karya Gianyar 3 26. Imade Janji SH Partai Demokrat Gianyar 3 27. Inyoman Amrta Yasa Esos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 4 28. Insinyur Imade Budiasa MSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 4 29. Imade Sudiana SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 4 30. Ninyoman Eti Yulias Tuti SS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 4 31. Iwayan Gede Sudarta SH Partai Golongan Karya Gianyar 4 32. Iketut Kardel Partai Demokrat Gianyar 4 33. Igu Sudungurah Agus Supriadi SH Partai Gerakan Indonesia Raya Gianyar 5 34. Inyoman Kanel SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 5 35. Iwayan Suartane Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 5 36. Iwayan Ekayana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 5 37. Iketut Sudiase Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 5 38. Inyoman Ono Wirawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar 5 39. DRS Imade Tokok MSI Partai Golongan Karya Gianyar 5 40. Igede Sudiarta SE Partai Demokrat Gianyar 5 Gubernur Bali Cap di Tanah Tangani Wayang Koster Persiapan pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Masa Jabatan 2019-2024 Kepada para anggota DPRD Kabupaten Gianyar Yang akan diambil Sumpah Janji Yang kami sebut namanya Disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan Saya akan bertanya Apakah Saudara bersedia Mengucapkan Sumpah atau Janji? Bersedia Sumpah atau Janji dengan cara agama apa? Hindu Selanjutnya Perlu saya ingatkan kepada Saudara Bahwa Sumpah yang akan Saudara Ucapkan ini adalah mengandung Tanggung jawab terhadap Pemerintahan Kabupaten Gianyar Bangsa dan Negara Republik Indonesia Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri Dan oleh semua yang hadir sekarang ini Juga terpenting sekali Sumpah yang akan Saudara ucapkan tersebut Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Selanjutnya Ikuti ucapan saya Om Atah Paramawi Sesa Om Atah Paramawi Sesa Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban Akan memenuhi kewajiban Saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Daerah Kabupaten Gianyar Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dengan berpedoman pada Pancasila Dengan berpedoman pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan berdemokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Daripada kepentingan pribadi Seseorang dan golongan Seseorang dan golongan Bahwa saya Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat Yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dilanjutkan dengan penyematan PIN dan penyerahan SK anggota DPRD Kabupaten Giyanyar oleh Ketua Pengadilan Negeri Giyanyar kepada anggota yang baru diambil sumpah janji. Sebanyak 40 anggota Dewan yang terpilih dipercaya melaksanakan tugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat 5 tahun mendatang. Setelah pengambilan sumpah janji jabatan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penanatanganan berita sumpah janji serta penyematan PIN dan penyerahan SK anggota DPRD Kabupaten Giyanyar oleh Pengadilan Negeri Giyanyar kepada anggota yang baru diambil sumpah dan janjinya. Dan untuk sementara, Wayan Tagalwinarta kembali diumumkan sebagai pimpinan sementara DPRD Giyanyar. Kepada anggota DPRD Kabupaten Giyanyar, masa jabatan 2019-2024 beserta ibu dan bapak disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Terima kasih kerana menonton!